maka cara pandang ini yang penting biarpun hebat seperti apapun ibadah kita ilmus tinggi langit ibaratnya tapi kalau kita sering memandang orang lain dengan pandangan merendahkan maka kita tidak akan mendapatkan hidayah akan dijabut hidayah dari hati kita inilah kunci seorang ustad memandang orang dengan mata kasih sayang dan cinta itulah mata Rasulullah sehingga nanti ustad tidak akan bosen dengan murid dengan jamaah jamaah bandel ya namanya murid bandel ya namanya murid marah sih iya wajar dengan muridnya marah dihukum ada jewer ada dirotan lagi sama bu ya ada aja cuman dalam hati harus tetap ada cinta tidak rela kalau satu murid hilang satu murid bejat satu murid jauh dari Allah tidak rela inilah kunci seorang guru harus memandang jamaah memandang murid adalah dengan pandangan kasih sayang dan cinta bukan dengan kesombongan guru keliling kesana kemari ajangan, para kiai, para ustad keliling kesana kemari itu bukan bagi-bagi surga karena semua dari kita tidak ada jaminan surga tapi semua dari kita itu mencari surga kenapa ustad kok giat sekali berdakwah basok pelosok-pelosok pergi kesana ke tempat yang jauh karena dia merindukan surga mungkin surganya dibawa oleh orang yang ada di pelosok sana jadi kalau ada ustad kemana-mana mencari surga itu bukan bagi-bagi surga saya tidak ada jaminan surga makanya cari surga maka semakin banyak jaring yang dibuat semakin banyak kemungkinan dapat ikan kan begitu makanya bikin program yang banyak tidak tahu bagaimana yang menjadikan kita selama masuk surga apakah pondok yang di Cianjur atau yang ada di Cirebon atau yang di Batam atau yang di Blitar atau yang ada di Berbalingga atau yang di Bogor kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah akan tetapi begitulah hendaknya kita berbuat baik apakah solat kita, zikir kita, puasa kita, sedekah kita berbanyaklah maka Nabi mengatakan jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun barangkali surgamu melalui itu